Halo, ketemu lagi dengan saya, Satria Marino, masih di channel Marino Arsi. Terima kasih untuk terus men-support channel ini. Oke, kali ini kita akan review apa yang terjadi pada RGT EX86190 saya setelah melakukan tes waterproof. Dilihat video, pertama, pembukaannya dia melompat dari ketinggian 1 meter lebih sedikit dengan kondisi posisinya negatif, agak ke depan, tetapi setelah dia mendarat, terlihat di gambar, dia langsung berjalan. Artinya tidak ada kerusakan yang terjadi kepada unit ini. Dan yang kedua, saya melakukan tes waterproofing melalui area yang bisa dibilang seperti rawa dan ketinggian airnya juga cukup lumayan, sampai menutupi kap depan. Kemudian dia sempat miring juga 40 derajat, tapi tetap pasti bisa membalikkan posisi negatif itu ke posisi positif. Artinya, secara harfiah, kalau kita perhatikan gambarnya, ini unit waterproof. Terbukti bahwa packagingnya kan tertulis waterproof dan itu benar. Benar adanya. Kemudian, dari sisi rigid, kekuatan dari materialnya, terlihat bahwa unit ini juga bisa bertahan daripada benturan yang cukup luar biasa. Mungkin, kemungkinan besar disebabkan oleh ban yang saya gunakan, dan velg, metal, bitlock, kemudian ban HRX ProLine yang cukup membantu dalam meredam benturan tersebut. Jadi, kemarin kenapa saya sengaja ganti? Karena saya ingin melakukan pergerakan yang cukup ekstrim, supaya teman-teman terbantu atas keragu-raguannya dalam membeli unit ini. Oke, kalau kita perhatikan, setelah waterproof test kemarin, kita uji coba langsung ya teman-teman. Kita cek lagi apakah unit ini masih dipotongga. Karena ini hanya saya bersihkan saja dari kotoran. Kemudian, kita coba tes lampu-lampunya semua. Kita nyalakan. Lihat di sini. Lampu depannya masih menyala. Jadi, ada tiga settingan ya. Nyalakan terus, kemudian blinking, kemudian mati total untuk lampu depan. Oke, saya kembalikan ke posisi nyala. Sand kanan masih nyala, sand kiri masih nyala. Kita lihat servo juga masih bergerak, setiring servo ya. Kemudian, belakang, belakang, kiri, kanannya masih nyala. Saya gas, tortol. Lampu lemnya mati. Saya lepas, lampu lemnya menyala. Saya menunjukkan, deck lightnya nyala. Artinya, semua fungsi lampu masih menyala dengan baik. Artinya, receiver lampunya itu cukup waterproof juga. Kemudian, kita lanjutkan kepada si high speed dan low speednya. Kita coba. Ini adalah low. Ini high-nya. Nyalakan masih. Kemudian, differential locknya. Open, close-nya untuk depan belakang. Ini senda saya open. Dia bisa muter. Belakang juga muter. Saya tambahkan total. Masih berputar dengan baik. Saya kembalikan ke posisi lock. Masih mengunci. Dan dia masih berjalan dengan baik juga. Jadi, artinya teman-teman, semua elektronik yang ada di sini, saya gunakan adalah posisi stocknya. Tidak saya upgrade sedikit pun. Dan semuanya waterproof sejauh ini. Kemudian, kalau kita cek. Kan tadi teman-teman lihat di awal video, dia loncat dari atas. Apakah ada yang bermasalah di bagian dalamnya. Oke, kita buka aja langsung. Apakah ada yang rusak atau tidak. Pertama, saya copot dulu lampunya ya, teman-teman. Saya pindahkan ke bawah. Kemudian, terlihat di sini. Teman-teman, semuanya masih utuh. Dan masih terlihat rapi. Tidak ada yang retak. Termasuk bagian shock depannya. Kalau kita perhatikan di sini, masih bermain dengan baik. Ya, lihat di sini juga. Masih bermain dengan baik. Shock towernya juga masih kuat. Tidak ada yang patah. Suspensinya juga tidak ada kebocoran. Tidak ada oli yang keluar. Kemudian, bagian belakang juga masih kuat. Shock tower. Kemudian, semua servonya masih berfungsi dengan baik. Jadi, kalau kita teman-teman perhatikan di sini. Ini yang, apa, differential lock-nya. Masih buka. Ini saya open. Ya, open ya. Saya matikan lagi. Ini ngunci. Kemudian, single speed atau high speed-nya. Masih berjalan dengan baik. Jadi, tidak ada kerusakan sama sekali. Semuanya masih utuh seperti sebelumnya. Jadi, kalau kita perhatikan. Unit ini sama dengan mark apa sih? Ada yang bilang ini teraksa Cina. Benar sekali. Karena fungsi dan feature-nya sama. Kemudian, satu lagi. Cross RC IMO AT4V. Dia harganya sama. Fungsi feature-nya sama juga. Tetapi, dia kit. Sedangkan ini sudah RTR. Jadi, sekali lagi teman-teman. Ini sangat worth it sekali. Saya harap informasi ini bisa membantu teman-teman di sana. Dan mengatasi keraguan-raguan dalam membeli unit RGT EX86190. Semoga info ini bisa membantu. Sekali lagi, ini hanya sharing. Tidak ada niatnya mengajarkan siapapun. Saya harap teman-teman terus menyaksikan Marino RC. Sampai ketemu lagi. Thank you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax